Hai nah ini adalah penampakan sifon yang tadi ya teman-teman nih kita tunggu sampai dingin tuh kemudian mau kita balik aku ambil disini adalah tuh steneh tinggal dibalik aja nah sebetulnya dia itu apa namanya udah nggak lengket Oke tuh karena aku pakai desainnya tepung roti eh apa kertas roti Nah jadi ini bentuknya seperti ini hasilnya seperti ini teman-teman tuh bagian sampingnya juga berpori berongga dicantik banget tuh nah nih nggak nyangka kan jadi jangan gampang banget nah ini lalu tinggal aku buka samping-sampingnya tuh seperti ini aja terus kemudian aku siapin di sini ada tempat tuh seperti ini tinggal nanti kita pindahkan ke tempatnya cantik banget ya Alhamdulillah jadi ini adalah sifon cake nya sekarang aku mau kasih tutorial ke teman-teman gimana caranya bikin hampers jadi teman-teman aku paling seneng itu kalau bisa ngasih seseorang sesuatu yang kita create sendiri nah kayak gitu jadi sebetulnya ini ya sekalian sambil kita belajar bagaimana di rumah itu karena lagi pandemik tapi tetap bisa produktif aku beli seperti ini ini adalah kardus apa untuk makanan ya saji ini juga dari bahan yang enggak mudah lengket gitu terus ini sifon cake yang tadi itu ini aku tinggal dimasukkan seperti ini tuh emang udah diukur ya teman-teman jadi kalau mau beli apa-apa ya diukur dulu biar apa namanya proper pas seperti ini nah kemudian ini aku tutup tuh ini tadi udah aku dinginkan ditutup seperti ini tuh udah rapih jali terus bagian atasnya dikasih masker karena dalam hubungannya dengan kita lagi pandemik ya teman-teman nah jadi ini dikasih masker seperti ini aja kita taruh atasnya begini kita kasih ini hangtag Selamat Idun Fitri seperti ini terus kita ambil ini aku beli torami seperti ini 10 meter karena itu minimalnya kayaknya 5 meter ada ya jadi aku beli aja 10 kemudian ini kita ikat dari belakang dari bawah seperti ini udah kita masukkan dulu nanti dimana dia akan berhenti jangan kebalik masukinnya tuh dibalik seperti ini tuh supaya dia bisa tetap nah seperti ini tuh ini begini kemudian ini kita ikatkan kita tarik aja raminya ini kita ikat seperti ini ini dibagi empat ya tuh jadi ini kita bikin perempatan seperti ini kita taruh di bawah nanti masalah dikencanginnya bisa dikencangin yang penting ini cukup dulu nah ini sudah cukup seperti ini tuh udah kencang juga nih perempatannya juga udah pas ya di perempatan seperti ini tuh kalau sudah kemudian kita ikat nah ini kita potong dulu lebihnya segini terus kita ikatkan disini supaya dia supaya nggak gampang lari-lari ini kita ikat disini nah seperti ini kita masukkan disini kemudian kita ikat kemudian kita ikat lagi udah sudah jadi tinggal kita potong nah demikian adalah hampers untuk lebaran ke tetangga semoga bisa menginspirasi ya jadi di isinya sifon atasnya ada maskernya dan lalu kita kasih ucapan selamat idul fitri jangan lupa like komen dan subscribe-nya tunggu hampers-hampers yang manda siapkan lagi yang lain nanti akan manda ulas di channel ini daaaah sub indo by broth3rmax